A Day in a Life, jurnalis VOA yang ke kantor di hari Trump menghadap ke pengadilan. Aku bangun jam 6.30, jam 7 aku jalanin anjing. Jam 7.30 aku naik kereta atau metro yang adalah transportasi umum favoritku di DC sampai di stasiun Judi Sherry Square. Nah, biasanya aku motong jalan di gedung itu. Tapi ternyata aku harus pakai jalan seberangnya. Karena nggak jauh dari situ adalah gedung pengadilan di mana mantan Presiden AS Donald Trump bakal menghadapi pengadilan federal terkait pemilu 2020 lalu. Udah banyak banget reporter yang ngumpul di depan gedung pengadilan. Bahkan dari kemarin sudah ada yang ngantre demi dapet spot di dalam ruang pengadilan Trump. Ada juga yang protes, tapi pagi itu aku cuma lihat satu orang. By the way, ini orang yang sama yang kemarin pernah ditangkap polisi karena mencoba loncat di depan mobil Trump waktu Trump menghadap pengadilan federal di Miami, Florida. Rekapnya, Trump sendiri sekarang lagi terjerat sejumlah dakwaan dalam tiga kasus kriminal. Satu terkait uang bungkam ke bintang porno di New York. Satu terkait menyimpan dokumen rahasia negara di rumahnya di Florida. Dan satu lagi terkait dakwaan mengubah hasil pemilu 2020 lalu. Jalan sedikit lagi dari pengadilan DC sampai di kantor POE. Waktunya kerja. Aku terus beli makan siang dekat kantor. Dan setelah makan siang, aku balik kerja. Nah, jam 2 aku balik ke gedung pengadilan bareng teman-temanku. Dan sekarang udah jauh lebih rame dibandingkan tadi pagi. Jadi yang datang kesini tuh gak cuma yang anti-Trump, tapi juga banyak pendukung Trump juga. Dan jauh lebih rame karena sekarang bentar lagi akan tiba di gedung pengadilan ini. Jam 3.30-an, Trump datang ke gedung pengadilan. Warga umum boleh masuk ke ruang pengadilan, cuma gak boleh ada kamera di dalam. Jam 4, aku balik ke kantor buat ngedit video ini dan mantengin berita Donald Trump. Trump mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan terkait usaha mengubah hasil pemilu presiden 2020. Sekarang dia udah kembali ke New Jersey dan proses peradilan berikutnya dijadwalkan pada 28 Agustus. Akhirnya bosku approve video aku dan waktunya aku pulang. Itu dia A Day in My Life hari ini. Sampai jumpa, bye-bye!